Intro Nama Renault Effendi mendadak pencuat dalam ruang sidang perceraian rumah tengah Marsyanda dan Benka Syavani yang digelar di pengadilan agama Jakarta Pusat pada hari Selasa kemarin. Menurut kesaksian salah satu mantan manajernya yang bernama Isti yang dihadirkan, Renault dianggap sebagai pria idaman lain dalam keseru rumah tangga artis 25 tahun ini. Bahkan Renault disebut-sebut telah membuat rumah tangga Caca dan Ben yang telah dibina selama kurang lebih 3 tahun berada di tubir perpisah. Mendengar kabar tersebut, pria yang kini sudah tidak lagi tampil di dunia musik membantah keras adanya tudingan yang dilayangkan pada dirinya. Dalam pengakuannya, Renault pengakuannya mengenai Caca sebatas profesinya sebagai musisi dalam pengharapan singgah terbaru Putri Surung Riyaki Sufyan itu. Lantas seperti apa tanggapan mantan gitaris lain ketika disinggung persoalan yang kini sudah menjadi perhatian publik itu. Itu benar-benar tiur hubungan kerja. Ada gosip-gosip kayak gini juga saya gak ngerti, inang lahi banget buat saya. Tapi ya memang benar-benar hubungan kerja nih. Komunikasi itu hanya pada saat proses pembuatan lagu sampai launching, hanya itu aja gitu, proses itu aja gitu. Selebihnya sampai sekarang pun komunikasi memang gak komunikasian gitu. Karena memang hanya sebatas hubungan kerja, itu aja yang saya jaga benar-benar profesional aja gitu. Bukan hanya kesaksian dari istisajalah yang membuat publik tercengang. Adanya fakta lainnya terlontar dari mulut Ben Kashiavani. Mantan VGMTV itu mengakui adanya orang ketiga yang menjadi pemicu kisir rumah tangganya dengan Caca. Namun mengapa baru sekarang Ben mau untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangganya? Yang pasti Ben punya alasan pribadi, mengapa ia baru mau mengungkapkan kondisi sesungguhnya? Di sisi lain, Renault menampik jika dirinya lah yang telah membuat rumah tangganya pasangan Ben dan Caca hancur akibat intensitas dirinya yang lebih sering terlihat jalan bareng dengan ibu dari Shena Amira ini. Kalau jalan itu sebatas kerjaan, tapi ya ketemunya ya kayak ketemu Marsanda juga tuh, manajernya gitu. Selebihnya nggak sering jalan juga gitu. Kalau kenal sih sebenarnya udah lama ya, dari yang mulai Marsanda taunya ya, taunya tuh udah lama. Dulu pernah juga sekali waktu Marsanda launching album yang dulu banget itu, masih ikut bantuin. Tapi hanya sebatas itu, udah bertahun-tahun nggak ketemu, maksudnya nggak kontek-kontekan, ketemu lagi ya. Karena setahun yang lalu, kalau nggak salah, setahun yang lalu itu, itu ada, saya di, ada di tempat kantor saya, kita ngeluarin album religi. Terakhir kali ini, ketemu Marsanda, ya setelah launching, pas di launching acara Bumi itu, oh kenapa, masalah bantuin itu, ya? Itu saya juga bingung gitu ya, kenapa ya ini pinternya goreng atau gimana, nggak ngerti juga gitu. Saya juga berdampak, pihak Marsanda, band juga baik-baik aja, cepet kelar masalahnya, dan saya yakin juga pasti akan ada jalan keluar lah. Terima kasih telah menonton!